Assalamualaikum, apa kabar sahabat ibu jari? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi di channel ibu jari, channel review, tips dan tutorial Berada di wilayah Kepulauan, Batam memiliki kekayaan wisata bahari dengan beragam pilihan pantai yang mempesona Rata-rata pantainya berpasir putih dengan air laut yang jernih Sayang sekali kalau Anda sampai melewatkan keindahannya Untuk Anda yang sedang merencanakan berwisata ke pantai di Batam, simak video ini sampai selesai Ibu jari akan mengulas 10 rekomendasi pantai terindah di Batam yang bisa menjadi referensi liburanmu nanti Daripada penasaran, bingung dan panik, berikut 10 rekomendasi pantai terindah yang ada di Batam Sebelum menonton video ini, jangan lupa di tune channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya Yang pertama, Pantai Vio-Vio Pantai Vio-Vio merupakan salah satu pantai terbaik di Batam Lokasinya berada di Pulau Galang Rute termudah bisa melalui Jalan Transbarelang dan Jembatan Lima Barelang Untuk bersantai menikmati suasana pantai cantik ini, Anda bisa menyewa gazebo dengan harga 200 ribu rupiah per unitnya Anda juga bisa mengambil paket camping seharga 175 ribu rupiah per orang kalau ingin lebih lama berada di pantai Selain itu, pengelola pantai Vio-Vio menyediakan banyak sekali spot foto yang sangat instagramable Mulai dari ayunan di atas air, gardu pandang, jembatan, dan spot payung warna-warni Yang kedua, Pantai Tanjung Pinggir Pantai Tanjung Pinggir bisa menjadi pilihan tempat liburan di Batam Pantai terbaik di Batam ini cocok untuk destinasi wisata bersama keluarga Lokasinya berada kawasan Sekupang Dari pelabuhan Sekupang Batam jaraknya hanya sekitar 10 menit saja Di Pantai Tanjung Pinggir, Anda akan menikmati suguhan pesona pantai berpasir coklat yang membentang kurang lebih sejauh 250 meter Saat air laut sedang surut, Anda bisa melihat tekstur pantai berbatu yang sangat cantik Di sisi kanan pantai, ada deretan hutan bakau yang memberi nuansa hijau segar Selain pemandangan alamnya, Anda juga bisa melihat pesona Singapura di kejauhan Deretan gedung-gedung pencakar langit, Giant Whale, dan gedung kembar 3 Marina Bay terlihat sangat jelas dari Pantai Tanjung Pinggir ini Terutama saat sunset, kamu bisa mengabadikan indahnya semburat langit senja dengan latar laut dan gedung-gedung pencakar langit Untuk menambah keseruan, tersedia banyak pilihan aktivitas menarik di pantai ini Mulai dari berenang, snorkeling, banana boat, naik perahu kanong, outbound, hingga paintball Yang ketiga, Pantai Melayu Apakah Anda suka dengan suasana pantai yang tenang dan tidak terlalu ramai? Jika iya, maka Pantai Melayu adalah pilihan yang cocok untuk Anda Pantai Melayu berada di Pulau Rempang yang jaraknya 43 km dari Kota Batam Pantai Melayu menyuguhkan panorama pantai dengan pasir putih dan air laut yang biru jernih Di kejauhan Anda juga bisa melihat pemandangan pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar Pantai Melayu Sunrise dan sunset menjadi momen yang paling disukai karena suasana di pantai akan terasa semakin syahdu Untuk bersantai menikmati pemandangan ini, Anda bisa menyewa gazebo yang banyak tersedia di pinggir pantai Selain itu, ada banyak warung makan yang menyediakan beragam pilihan menu seafood dengan harga yang terjangkau Anda juga bisa berenang di pantai, snorkeling, atau bermain banana boat Yang keempat, Pantai Payung Pantai Payung berada di kawasan Kampung Melayu, Batam Rute paling mudah untuk menuju ke pantai ini adalah dengan berpatokan pada Bandara Internasional Hang Nadiem Jaraknya hanya sekitar 6 km saja Di Pantai Payung Anda bisa menikmati pemandangan laut yang airnya biru jernih Selain menarik di pandang mata, air laut yang jernih ini juga nyaman untuk dipakai berenang Banyak pengunjung yang tidak melewatkan kesempatan untuk berenang di sini Bahkan tidak sedikit pengunjung, terutama anak-anak, berenang santai dengan menggunakan ban pelampung Kalau mau yang lebih nyaman, ada beberapa gazebo yang bisa disewa dengan tarif Rp 50.000 Soal fasilitas, pengelola Pantai Payung sudah menyediakan toilet, kamar bilas, serta area parkir Ada juga beberapa warung makan yang menyediakan kelapa muda, aneka camilan, hingga makanan berat Yang kelima Pantai Dangas Patam Lestari Pantai Dangas yang berlokasi di Patam Lestari, Kecamatan Sekupang adalah salah satu pantai terbaik di Batam Akses jalan menuju ke pantai ini sudah cukup bagus Anda bisa menggunakan mobil dan sepeda motor pribadi Pantai Dangas menawarkan pesona pantai karang dengan pasir merah batai yang masih sangat alami Karang-karang kecil di sekitar pantai menjadi daya tarik tersendiri Saking cantiknya, karang-karang ini sering dijadikan spot foto favorit oleh para pengunjung Selain itu, pepohonan besar yang tumbuh rimbun di sekitar pantai memberi kesan teduh Kalau Anda ingin menikmati pemandangan dengan lebih santai, ada beberapa gazebo yang bisa kamu sewa Harga sewa gazebo di Pantai Dangas berkisar antara Rp100.000-Rp200.000 Anda bisa duduk santai di gazebo ini sambil menikmati pemandangan ke arah laut lepas Untuk yang ingin lebih dari sekadar bersantai, Anda bisa mencoba aktivitas berenang Ombak di Pantai Dangas tidak terlalu besar sehingga lebih aman Yang keenam Pantai Eliora Pantai Eliora berada di Pulau Galang yang berjarak sekitar 75 km dari pusat kota Batam Dengan kendaraan pribadi, Anda bisa mencapai Pantai Eliora dalam waktu sekitar 1 jam 22 menit hingga 2 jam perjalanan Pantai Eliora memiliki pesisir pantai yang sangat luas Pasirnya berwarna putih bersih yang nampak cantik sekali saat berpadu dengan birunya air laut Saat air laut sedang surut, pantai akan terlihat semakin luas Pengunjung biasanya akan memanfaatkan pantai yang luas ini untuk beragam aktivitas seru Mulai dari bermain pasir, poli pantai, sepak bola, bahkan jogging Ombaknya cukup tenang dan tidak bergelombang besar Tersedia fasilitas banana boat dan perahu yang bisa disewa untuk menuju ke Pulau Kecil di seberang pantai Pantai Eliora memiliki beberapa spot foto yang sangat cantik Spot yang paling menarik adalah ayunan di pesisir pantai dan di sekitar pohon-pohon bakau Yang ketujuh Pantai Mirota Lokasi pantai Mirota berada di desa Sijantung, dekat dengan jembatan Lima Barelang Untuk menuju ke pantai ini butuh waktu sekitar 45-60 menit perjalanan dari pusat kota Batam Pantai ini selalu ramai dengan pengunjung, baik itu di hari biasa maupun saat akhir pekan Pengelola juga menyediakan beberapa gazebo yang bisa disewa dengan harga RP 50.000.000 jam Fasilitas gazebo ini bisa menjadi tempat alternatifmu kalau ingin bersantai Tersedia juga beberapa wahana permainan lainnya untuk menambah keseruan selama berwisata di pantai Mirota Mulai dari banana boat dan perahu canui Tarif sewanya sekitar 20.000 rupiah per orang atau banana boat dan 70.000 rupiah per orang per 30 menit untuk canui Yang kedelapan Pantai Palm Spring, Nongsa Rekomendasi pantai terbaik di Batam yang berikutnya adalah pantai Palm Spring yang berada di kecamatan Nongsa Jarak tempuhnya sekitar 30 menit dari pusat kota Batam Tidak sulit menemukan pantai ini karena lokasinya berada di dalam kawasan Palm Springs Gulf dan Big Resort Ciri khas pantai Palm Spring memang terletak pada banyaknya deretan pohon kelapa yang tumbuh di pinggir pantainya Selain menjadi objek foto yang cantik, pohon-pohon ini juga menjadi tempat berteduh para pengunjung Kalau bosan bermain di pasir, kamu bisa bersantai di area lapang yang ditumbuhi rumputan pendek Area lapang ini berada tidak jauh dari pantai sehingga Anda masih bisa menikmati pemandangan laut lepas dari kejauhan Untuk Anda yang ingin lebih lama menikmati suasana liburan di pantai Palm Spring, maka Anda bisa menginap di Palm Spring Resort Palm Spring Resort menawarkan berbagai fasilitas lengkap dengan view pantai yang mempesona Yang kesembilan, Pantai Reviola Pantai Reviola berada di Kecamatan Galang Untuk menuju ke pantai ini butuh waktu tempuh sekitar 1 jam 25 menit Namun, setibanya di Pantai Reviola ini Anda akan dimanjakan dengan pemandangan yang sangat mempesona Ada hamparan pasir putih di garis pantai sepanjang kurang lebih 700 meter Ada beberapa gazebo bisa Anda sewa untuk bersantai dengan lebih nyaman Harga sewanya antara Rp70.000 sampai Rp150.000 tergantung berapa lama waktu sewa yang diinginkan Untuk menambah keseruan, Anda bisa mencoba bermain banana boat atau berenang di pantai Kalau ingin lebih puas, cobalah untuk camping di Pantai Reviola Suasana camping di Pantai Reviola sangat nyaman dan pemandangannya mempesona Tak heran, wisatawan menjuluki Pantai Reviola sebagai tempat camping di Batam yang paling recommended Yang ke-10 Pantai Setoko Penggemar wisata pantai jangan sampai melewatkan untuk berlibur ke Pantai Setokok Batam Lokasinya tidak jauh dari pusat kota, tepatnya di Kelurahan Setokok, Kecamatan Gulang Kamu cukup melewati jembatan 3 Barelang, kemudian 2 km setelahnya Anda akan tiba di Pantai Setokok Pantai Setokok menawarkan pesona pasir putih yang menawan Selain itu, Anda bisa melihat pemandangan pulau-pulau kecil di kejauhan Saat sunset, pemandangan laut lepas dan pulau-pulau kecil ini akan semakin cantik untuk latar berfoto Pengelola Pantai Setokok sudah menyediakan berbagai fasilitas untuk pengunjung Mulai dari area parkir, toilet, ruang bilas, warung makan, dan gazebo Anda juga bisa mengisi waktu dengan aktivitas menarik lainnya Misalnya seperti berenang, bermain banana boot, menaiki kano, hingga snorkeling Itulah 10 rekomendasi pantai terbaik di Batam yang indah dan mempesona Semuanya menawarkan pesona keindahan pantai yang sangat khas Lokasi pantai-pantai tersebut juga terbilang mudah dicapai dari pusat kota Jadi, sayang sekali kalau Anda sampai melewatkan berwisata ke pantai terbaik di Batam ini Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Tekan like jika Anda suka Share ke teman-teman kalian Ketik di kolom komentar apabila ingin berbagi pengalam tentang video ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa